Intro Intro Ya saat ini Saya berada di Lereng Jabal Sur Lereng Jabal Sur Disinilah Rasulullah S.A.W Bersembunyi bersama dengan Abu Bakar S.A.W Ketika hijrah ke Madinah Al-Menawarah Sebelum berangkat ke kota tersebut Jadi Nabi bersembunyi disini Lalu kita naik ke atas Di atas itulah Di puncak itulah Ada sebuah gua Dan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar Sunyi Di tempat ini Dan kisahnya terkenal sekali Nabi bersembunyi disini selama Sekitar tiga hari ya Jumat satu ahad Dan selama berada di tempat ini Rasulullah S.A.W Tidak kelaparan dan tidak kehausan Karena diantarkan makanan oleh keluarga Abu Bakar Di antaranya ada seorang Putri Abu Bakar Asma binti Abu Bakar Yang membawakan makanan Sehingga dikenal dengan Yang memiliki dua ikat pinggang Nah disitulah Tempat Abu Bakar Siddiq bersembunyi Dan Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah bersembunyi Sebelum pergi ke Madinah Al-Manawarah Dan ini tingginya Luar biasa Yang hampir 500 meter di atas permukaan laut Demikian kata warga yang tinggal disini Kita dapatkan pelajaran luar biasa Bagaimana Abu Bakar Siddiq, Rasulullah terutama Berjuang untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan da'wah Islam Semoga Teman-teman sekalian Diberikan rezeki oleh Allah Untuk datang ke tempat ini Ke Mekah Mekarama Memaksanakan haji atau umrah Diberahkan rezekinya oleh Allah SWT Saya Pnwastoni Dari Mekah Mekarama Malang-malang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton